Lantaran berasa tertipu seorang pengurus Yayasan Pondok Pesantren di Lumajang Senin Siang mendatangi kantor kepolisian resor setempat untuk melapor. Korban tertipu mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang yang mengatasnamakan Bupati Lumajang Tori Kulhak. Husnul Hotima, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Izzatul Janah di Desa Dauhanlor, Kecamatan Sukodo, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu, Mapol Resor Tempat, untuk melaporkan kejadian penipuan yang telah menimpa dirinya dan Yayasannya. Saat itu ia mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang berprofil gambar Bupati Lumajang Tori Kulhak. Melalui nomor tersebut, korban diminta untuk mengirimkan nomor rekening Yayasan untuk ditransfer sejumlah uang untuk pengembangan Yayasan. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengkonfirmasi terlebih dahulu dan tidak mudah tertipu dengan seseorang yang mengatasnamakan pejabat publik melalui pesan singkat. Muncul kecerigaan itu saya suri hari, tiba-tiba ada foto Pak Torik lagi WA ke saya, minta suruh transfer lagi ke rekening yang berbeda, itu sudah mulai muncul. Terus ada lagi WA lagi dari bukan fotonya Pak Torik, tapi dari nomor rekening saya juga sama seperti tadi modusnya. Itu yang mulai timbul kecerigaan sudah. Hari ini kita menerima laporan penipuan, mengatasnamakan beberapa pejabat. Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga dan tetap wanti-wanti apa yang dilakukan. Dengan mengecek atau melakukan cross-check dan recheck apa yang dilakukan, sehingga tidak tertipu atau hal-hal seperti itu.